Nyaris semua anak Indonesia yang melewati pendidikan wajib 9 tahun pastilah hafal di luar kepala lagu Mars Garuda Pancasila. Kalaupun ada yang misalnya terpeleset di lirik pribangsaku, sudahlah ampuni saja itu, gak apa. Bukan itu persoalan yang kita coba ungkap kali ini, di video kali ini, tapi seberapa banyak sebetulnya yang tahu siapa pencipta lagu itu. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, Membangun Jiwa Bangka. Lagu yang barusan Anda dengar, Jikapun tahu, namanya belum tentu akrab. Su-dar-no-to. Bandingkan dengan komposer yang lain, komposer-komposer lagu kebangsaan yang patriotis, seperti Wage Rudolf, Supratman, Cornel Simanjuntak, Jekus Bini, maupun Ismail Marzuki. Siapa? Sudar-no-to. Saudara, di bulan Pancasila, di saat lagu Garuda Pancasila mengiringi kebesaran nama Soekarno yang menjadi penggali Pancasila, kita bertanya, di mana posisi Sudar-no-to? Saat Garuda Pancasila jadi penyemangat untuk mendemongkan atau menyetankan komunis atau mereka yang ada di belakang Soekarno, di mana nama Sudar-no-to itu? Saudara, Sudar-no-to adalah komposer. Dia pernah drop out atau sekolah kedokteran Ui, tapi enggak selesai. Dia drop out. Yang kemudian, dia kemudian mendalami musik di Jerman. Dan kemudian kembali ke tanah air menjadi komposer pengabdi kepada kebudayaan rakyat. Nah, momentumnya ada di sini. Di Sriwedari, Anda tahu ya Sriwedari yang terkenal di Solo, pada Februari 1959, pokok kita kali ini, Sudar-no-to, didapuk sebagai satu dari empat puluhan sosok yang menjadi anggota pengurus pusat lembaga kebudayaan rakyat. Saudara, di Lekra, khusus di Lekra, Sudar-no-to ini adalah wakil sekretaris umum dua. Jadi wakil sekretaris dua. Yang ketuanya itu adalah Jubar Ayub. Tapi di musik, Sudar-no-to adalah orang nomor satu. Jadi segala hal soal musik di era Soekarno, itu semua alamatnya ke Sudar-no-to ini. Jika Amir Pasaribu yang menciptakan lagu Andika Bayangkari yang tiap upacara bendera dengan ikan itu, adalah seorang komposer dan teoretis musik Indonesia, maka Sudar-no-to itu adalah komposer dan organisatoris. Jadi dia ini organisatoris. Komposer sekaligus keahliannya adalah organisatoris. Di Lekra ia menjadi ketua lembaga musik Indonesia yang didirikan Lekra. Ini adalah lembaga paling terakhir dibentuk setelah lembaga seni rupa, lembaga sastra, lembaga film, dan lembaga seni drama. Nah, menarik adalah ketika kita melihat LMI atau lembaga musik Indonesia ini mengadakan konferensi nasional pertamanya di Markas Besar Ganevo pada akhir Oktober 1964 yang dihadiri oleh 38 orang musisi. Markas Besar Ganevo itu adalah di kompleks Senayan itu lah. Di dekat. Kalau gedung DPR itu kan Markas Besar Konevo nantinya. Itu diperuntukkan untuk Markas Besar PBB Tandingan Asia Afrika. Nah, Markas Besar Ganevo itu adalah sepertinya di kompleks Gelora Bung Karno. Konferensi Nasional I itu Sudarnoto memberikan semacam fokus yang ingin mereka kerjakan. Satu, mereka ingin membereskan lagu anak-anak. Jadi kalau Anda, saudara, mengeluh hari ini bagaimana miskinnya dengan lagu anak-anak ataupun lagu anak-anak gak pernah berkembang kan. Itu aja. Naik kereta api dan seterusnya, dan seterusnya dari Lekra, lewat Sudarnoto mereka bertekad membereskan lagu anak-anak. Dalam kalimatnya Sudarnoto lagu betapa menyesakkan gitu betapa bikin sesak dada gitu ya bila anak-anak yang ingusan itu menyanyikan lagu-lagu yang patah hati putus cinta yang itu melemahkan semangat serta sama sekali tidak mendidik anak-anak. Mengintensifkan penciptaan lagu anak-anak. Yang kedua adalah mengadakan pertukaran musik gitu ya dan lagu-lagu dengan negeri-negeri sahabat. Konteksnya begini. Saudara pernah lihat bagaimana anak-anak Korea Selatan apa semacam paduan suara gitu ya mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia semacam ya ada Indonesia Raya ada Indonesia Tanah Air gitu dan seterusnya gitu kan mereka lancar sekali sebetulnya program itu adalah programnya LMI. Jadi kalau ada misalnya C. Guevara datang atau Presiden Kuba datang ke Indonesia maka LMI Lekra yang mengurusi musik menyiapkan anggotanya untuk menyanyikan lagu-lagu negara itu tamu negara itu. Jadi bukan lagu Indonesia yang dibawakan tapi lagu negara tamu yang datang. Nah itu yang dilakukan oleh ensemble gembira. Berikutnya saudara nomor tiga barangkali ini mengangkat musik daerah misalnya Tangjidor di Betawi Salwang Minangkabau Melayu Tionghoa Keroncong Jawa caranya bagaimana mengangkat itu dalam tanda kutip ya di data dibuatkan direktorinya dibuatkan pangkalan datanya lalu dipelajari dan dibuatkan panggungnya dipertunjukkan sebab dengan pendataan yang kuat ini kata Sudarnoto ya musik daerah itu bisa diselamatkan saudara seperti bahasa gitu dari kepunahan alamnya tau kepunahan alamnya pelakunya meninggal satu persatu juga tidak lupa memperhatikan dengan sangat cermat nasib musisi musisi yang jauh dari gravitasi pemberitaan Jakarta jadi saya ulangi ya selain musiknya yang diangkat saudara musisinya juga harus diperhatikan karena itu jangan heran kemudian di Lekra itu banyak sekali musisi daerah yang masuk karena itu bagian dari program besar mereka berikutnya LMI lewat Sudarnoto mencoba menegakkan hak cipta musik ini kasusnya ini meledak di tahun 60-an itu 64 kalau gak salah itu adalah kasus sapu tangan karya gesang Marto Hartono karya gesang Marto Hartono yang dicaplok oleh Malaysia musik 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 saya beri garis tebal dulu nama ini gesang ini anda kenalkan bengawan solo bengawan solo itu terkenal sekali tapi tau gak bahwa gesang ini adalah Lekra gesang atau gesang ini adalah eksponen LMI lembaga musik Indonesia yang dibawa Lekra nah pada konferensi satu beliau duduk sebagai anggota presidium gesang juga saudara saya beritahu ya hadir dan menyanyikan karya-karyanya seperti bengawan solo itu saat konferensi seni sastra revolusioner saya ulangi KSSR ini adalah lembaga kebudayaan underbow langsung PKI nah gesang itu menyanyikan lagu-lagunya terutama bengawan solo dibawah koordinasi LMI muncul kemudian beberapa kelompok ensemble yang sangat terkenal yang salah satu yang sangat terkenal itu bernama ensemble gembira ada di Jakarta pertama kali muncul 1952 oleh Titi Kamaria Sudarnoto sendiri maupun Bintang Suradi Bintang Suradi ini sekaligus penerjemah lalu ada ensemble Merah Kusumba di Yogyakarta dipimpin oleh seorang penyair bernama Kusni Sulang lalu di Medan tahun 59 atau setelah Lekra menyelesaikan Kongres di Sriwedari muncul ensemble Maju Tagentar lalu di Riau ada ensemble Pitah Merah di Padang ada ensemble Satu Nusa dan di Pontianak Kalimantan Barat ada ensemble Angin Timur ensemble Angin Timur inilah ketika Dwi Kora dan Tri Kora terutama yang Ganjang Malaysia itu berada di perbatasan untuk menghibur para prajurit jadi itu ya sebagai organisatoris Sudarnoto memimpin dengan baik lembaga musik Indonesia Lekra seirama dengan haluan politik negara itu bagian Sudarnoto sebagai seorang organisatoris lalu bagaimana dia sebagai seorang komposer dan pencipta perlu saya garisbawahi saudara sekalian bahwa ideologi negara saat itu atau GBHN nya itu bertumpu pada anti imperialisme dan anti kolonialisme dan Indonesia bersiap menghadapi itu karena dua itu kekuatan itu sudah sangat dekat dengan Indonesia Vietnam itu gak terlalu jauh kan yang perang Vietnam itu nah Indonesia Jakarta harus bersiap nah ide ide seperti itu ide politik haluan politik seperti itulah yang terejawanta di dalam lagu-lagu ciptaan Sudarnoto lagu yang saudara barusan barusan dengarkan tadi itu tercipta kalau bisa ya kalau orang kalau ngomong apa relawan suka relawan gitu ya itu barangkali bisa jadi anthem jadi Mars gitu ya jika misalnya ada aksi Bila Negara gitu ya seperti aksi Dwi Kora Tri Kora pada masa lalu gitu ya atau di Korea sekarang di Korea Selatan kan artis-artis Bila Negara Sudarnoto menciptakan lagu untuk mereka yang aksi bela negara itu sukarelawan gitu dan saudara tahu bahwa anthem ini lagu itu yang Anda harus dengarkan tadi itu pernah menggema gitu ya yang sangat dasyat gitu ya saat rapat akbar Dwi Kora dan Tri Kora di alun-alun utara Yogyakarta saat itu Soekarno memimpin untuk melepas sukarelawan dan sukarelawati atau dulu nyebutnya para jurnalis itu nulisnya itu sukwan sukwati gitu ya maka di Jogja gitu ya kalau Anda jalan alun-alun utara ke arah timur yang ada banyak yang jual apa emblem-emblem pramuka gitu itu kan namanya jalan Ibu Ruswo dulu jalan itu namanya jalan Dwi Kora untuk memperingati peristiwa sukarelawan dan sukarelawati berkumpul di alun-alun utara untuk aksi ganjang Malaysia dan pembebasan Iden Parang selain nasional suara Sudarnoto juga ada sebetulnya di dalam politik internasional kita salah satu gambaran betapa kuatnya Indonesia dalam penggalangan persatuan internasional terutama negara-negara Asia Afrika lalu berkembang menjadi Asia Afrika Amerika Latin nah itu yang tergambar dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 Sudarnoto menciptakan lagu untuk peristiwa itu jadi kalau misalnya kita memperingati kembali gemah spirit Bandung atau Asia Afrika Sudarnoto abadi karyanya disitu karena dia lah satu-satunya menciptakan itu lagu Asia Afrika bersatu nah spirit Bandung itu itu kan seperti virus yang menjalar memompas semangat negeri-negeri terjajah untuk melawan induk semang penjajahnya maka negara Aljazair Kuba Kongo Palestina itu terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia lewat peristiwa Asia Afrika itu nah apa sumbangsi Lekra via LMI yang dipimpin oleh Sudarnoto itu untuk memberi dukungan apakah ngumpulkan uang receh apakah ngumpulkan sumbangan kalengan daging kurban enggak karena mereka musik maka mereka sumbangkan adalah juga musik untuk mendukung para gerilyawan di negeri yang mereka disebut senasib sepenanggungan maka mereka menciptakan lagu-lagu yang menjadi pengikat kesetia kawanan itu nah salah satunya adalah lagu Jamila 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 yang berwibawa di hadapan dunia internasional maka punya syarat Indonesia harus kuat dan bersatu terutama kekuatan besar dan utama nah Soekarno menyebutnya dengan Nasakom tapi saudara untuk bisa menjadi negara yang berwibawa di hadapan dunia internasional ya Indonesia harus kuat dan bersatu terutama kekuatan-kekuatan besar itu mestilah bersatu nah Soekarno punya sebutan untuk persatuan itu namanya Nasakom Nas Kelompok Nasional A Kelompok Agama Kom Kelompok atau Keluarga Komunis dimana Sudarnoto dalam Nasakom nah Sudarnoto menerjemahkan saudara ayat-ayat politik Nasakom itu menjadi lirik lagu judulnya adalah Nasakom Bersatu Nasakom Bersatu Singkirkan Kepala Batu Begitulah jalan hidup komposer dan organisatoris musik Indonesia bernama Sudarnoto lumayan ironis bukan untuk konteks lapangan politik Indonesia seorang budayawan dia sejak awal kita bicarakan dari awal tadi adalah menciptakan lagu Garuda Pancasila yang nyaris dihafal oleh seluruh warga Indonesia yang pernah mengenyam sekolah tapi kemudian pada akhirnya digebuk dan menjadi paria justru oleh tuduhan Sudarnoto dan barisan di belakangnya yang ribuan orang anti dan ingin merumpukan Pancasila setelah tahun 65 sebagai seorang komposer sekeluarnya dari penjara belasan tahun itu apa boleh buat ya karena orang musik ya tetap bekerja di musik untuk bisa bertahan hidup Sudarnoto kemudian nyambi sebenarnya bukan nyambi tapi emang pekerjaan dia dari sejak lekra gitu ya menjadi penata musik untuk film ayo sudah pernah nonton film pasukan berani mati itu loh film yang apa ada adegan Belanda menyiksa kiai gitu dengan mencabut kuku itu ngeri sekali saya masih kecil apa teringat terus sampai sekarang gitu itu film rilis 82 disetradarai oleh apa ahlinya film kolosal gitu ya Imam Tantowi yang diperankan oleh Diki Zulkarnain Roy Martin El Manik Barry Prima Tokolaga ya Dana Kristina Eva Arnas coba yang sudah coba nonton kembali film itu atau kalau yang belum atau yang menyaksikan video ini silahkan tonton ulang silahkan tonton buka gitu nah sambil menonton dar der dor bedil bedilan sama company nikmati dari awal hingga akhir musik yang ditata oleh Sudar No To sampai jumpa saudara Jasmerak terima kasih Allah Terima kasih.